Hola, minna, ukenki desu, welcome back on channel Max What's with me, Tio Well, kali ini aku akan bahas yang bertema Hulk Oke, mungkin kalian udah sering ya Dengar jam atau mungkin yang ada warna tertentu terus disebut Hulk, Hulk, Hulk Apa sih itu Hulk? Oke Ini salah satu yang akan aku bahas Ini adalah Seiko Sumo SPB 103J1 Warnanya Deep Green ya Atau mungkin kadang umumnya orang tanya Mas ada nggak? Atau mbak ada nggak? Seiko Hulk, Hulk, Hulk Karena warnanya hijau ya Kalau ini Deep Green banget sih Jadi dia kalau nggak terlalu di bawah sinar banget Dia keliatannya kayak lebih ke arah hitam ya Ini memang sampai saat ini masih best selling ya Dan masih most wanted item Tapi kalian pernah tahu nggak sih kenapa ini disebut Hulk Atau mungkin sebutan Hulk itu dari mana? Well, inilah yang mempopulerkan seri Hulk itu ya Ini timepiece yang aku pakai ini adalah Rolex Hulk Submariner Ini tahun 2018 Dia movementnya pakai automatic movement ya Rolex dengan kaliber 3135 ya Terima kasih telah menonton! Well, ini sebetulnya emang dari dua brand ini cukup ternama Yang satu Swiss, yang satunya Japan Tapi walaupun ini nggak bisa dikomparasi secara head on Tapi kalau aku bilang sih setelah aku punya ini Dan ngerasain ini Aku masih lebih prefer kesini sih kadang Kenapa? Satu, ini menang banyak Dari segi size udah lebih gede Kacanya juga udah sapphire Nah, untuk bezelnya mungkin masih belum keramik ya Tapi justru itu yang bikin kita nggak terlalu was-was ya Nah, kalau si Hulk yang ini dia Power reserve-nya 48 jam Kalau di dia, ini dengan kaliber 6 R35 Dia udah mampu bertahan hidup sampai kurang lebih 70 jam Kalau ini Gue mesti mati-matian Ngerogok kocek sampai ratusan juta Ini nggak nyampe 10 juta Gue udah dapet piece keren kayak gini Size-nya gede Oh iya, soal Lume Biasanya yang suka diver Biasanya salah satu sukanya Lume ya Gue ngakuin sih Lume di Seiko ini Jauh lebih terang Dan sebetulnya jauh lebih lama Dibanding punyanya si Hulk ini Well, ini buat yang penasaran Buat kalian-kalian nih Lume Shot Kalian pasti biasanya di forum-forum Pasti akan penasaran kan Lume Shotgun Lume Shotgun Well, ini aku kasih tau ya Setelah Cuman beberapa detik aja Aku sinta-sinta pakai UV light ya Kalian lihat sendiri Perbandingannya Tanpa aku ngomong Udah tau kan Mana yang lebih terang Ini sampai luber-luber terangnya Nah Lihat yang sebelah Mungkin udah mulai redup sedikit Tapi yang kanan ini Si Sumo ini Masih Menyalah Kalian nilai sendiri deh Itulah Kenapa aku sebut Si Sumo ini Menang banyak Jadi Buat yang masih sebut Ini mahal Think again Perbandingannya Sama brand Yang udah terkenal Loh ya Dan Termasuk brand Luxury juga Termasuk Yang mewah Dan Tidak murah Tidak murah juga Inilah Kenapa aku sebut Sumo menang banyak Terus Yang aku kurang nyaman lagi Biasanya Ini kaca-kaca Ini dua-duanya Udah sama-sama Sapphire Cuman Kalau yang Di Hulk ini Di Rolex ini Dia kan ada Cyclopsnya Aku kadang Kurang suka sih Ngeliat Cyclops ya Walaupun sebetulnya Gunanya dia Supaya Kita kalau Ngeliat tanggal Jauh lebih Jelas ya Karena kan ini Gunanya buat Magnifier ya Sebetulnya Jadi lebih Supaya Tanggalnya Keliatan lebih gede Tapi Nggak enak aja sih Ngeliatnya ada jendolan Gini Sedangkan Kalau yang di Seiko Sumo ini Lebih Flat Sapphire-nya Lebih Enak dipandang Nggak ada jendolan-jendolan Aneh Mungkin kelebihan Yang aku suka Disini Untuk Movement Automatic Dia ini Udah Perpetual Dimana-mana Dimana lagi Kalau seandainya Seiko ini Masih Belum Perpetual Jadi kalau Seandainya Di tanggal-tanggal Tertentu Kita harus Setting manual Lagi sih Terutama Kalau udah Di akhir Bulan Tapi itu Bukan masalah Si Justru itu Sebetulnya Aku bisa Menikmatin ya Buat setting-settingnya Plus Aku nggak bisa Pakai ini Setiap saat Si Perlu di saat-saat Tertentu aja Aku pakai ini Karena Selain sayang Kalau Kepentok Atau apa Ini aja Aku pakai sehari-hari Udah hati-hati Banget Masih ada lah Scratch-scratch Sedikit lah Ini lebih gampang Kena scratch Soalnya dibanding yang ini Ini jauh lebih Robas Jadi Jauh lebih Robas Kebentur-kebentur Pun juga Kuat sih Lebih kuat Mungkin Dibanding dia Kalau ini Bezelnya Udah Cerachrome Cerachrome Keramik Tetap Kalau dilihat Mewah Memang lebih Mewah Bahannya Dia juga Udah Anti-karat Cerachrome Keramik Anti-karat Cuman Tetap aja Kalau lagi Kepentok Pecah Pusing Lain halnya Sama Ini Mungkin Untuk Semua ini Alternate Bezelnya Banyak Mau Yang insert Aluminiumnya Ada Mau Di upgrade Yang ceramik Juga ada Itulah Kenapa Aku bilang Mungkin Disini Lebih menang Banyak Karena Dari segi Perawatan Service Segala macem Ini menurut Aku Lebih gampang Dan Sebetulnya Tidak Berat di kantong Jadi Buat kalian Yang mau Beli Sumo Terus Mikir Mahal Mungkin Bisa Dipikir Lagi Kalau Perbandingannya Sama Dia Aduh Ini Jauh Banget Buat Harga Sekitar 9 jutaan Dapet Kayak Gini Waduh Worth it Banget Si Sebenernya Dan Gue Memang Gak Heran Kenapa Ini Di harga 9 jutaan Masih Banyak Yang Berburu Ini Karena Emang Ini Keren Sih Walaupun Saiznya Gede Di Tangan Gue Yang Kecil Nih Case Case Ini Cutting Case Dia Ini Dibikin Sedemikian Rupa Jadi Tetap Nyaman Walaupun Keliatannya Gede Tapi Ini Masih Belum Oversize Itu Yang Sebetulnya Aku Memutuskan Untuk Punya Ini Juga Ya Mungkin Kalau Strapnya Aku Masih Bimbang Antara Aku Mau Pakai Ini Atau Mau Pakai Rubber Aku Lebih Nyamannya Biasanya Kalau Jump Diver Pakai Rubber Atau Mungkin Pakai Nato Atau Zulu Apalagi Ini Yang Bisa Dibilang Diameternya Lumayan Gede Dan Pakai Bracelet Itu Kan Gak Bisa Fit Banget Karena Kalau Lagi Beraktifitas Kita Berkeringat Akan Ngerasa Lebih Sempit Lagi Dan Gak Bisa Bebas Untuk Di Resize Lagi Itu Sebetulnya Sekilas Perbandingan Antara Swiss Hulk And Japanese Hulk Jadi Sekarang Paling Gak Kalian Tahu Kenapa Atau Mungkin Dari Mana Setiap Ada Yang Ijo Ijo Terutama Itu Jump Driver Selalu Disebut Hulk Hulk Ini Dia Biang Tapi Kalau Emang Kalian Emang Somd Kepengen Punya Yang Ini Gak Salah Juga Sih Worth It Juga Sih Tapi Emang Butuh Effort Banyak Buat Punya Ini Dan Makenya Emang Harus Hati Hati Banget Kalau Nginget Kita Ngeluarin Kocek Berapa Dipakainya Ngasal Kayaknya Gak Mungkin Nah Untuk Kedalaman Sendiri Karena Dua-duanya Ini Jump Diver Kalau Si Rolex Ini Dia Punya Mampu Diajak Nyelam Maksudnya Itu 1000 feet Kurang lebih 300 meter Tapi Untuk Si Sumo Ini Dia 200 meter Tapi Buat Gue Si Gak Masalah Karena Gue Juga Bukan Profesional Diving Juga Sih Bukan Profesional Diver Juga Dan Aku Yakin 90% Orang Yang Menyukai Jam Divers Juga Semuanya Divers So Aku Gak Masalah Itu Perbedaan Namanya Dan Sebetulnya Ini Dibikin Ijo Gini Kalau Menurut Keterangan Dari Rolex Green Dial Ini Katanya Untuk Mempermudah Dilihat Dalam Gelap Sebetulnya Jadi Dari Reflection Sinar Yang Masuk Itu Bisa Mempermudah Kita Untuk Melihat Dial Karena Reflection Ijo Yang Sunburst Ini Tapi Karena Aku Belum Pernah Menyelam Sedalam Itu So So Ini Aku Hanya Sebut Berdasarkan Keterangan Dari Producent Jam Ini Oke Sekarang Kalian Sudah Tau kan Kira-kira Perbandingannya Yang jauh Tapi Kenapa Aku bilang Ini Lebih Menang Banyak Bagaimana Bagaimana Menurut Kalian Cuma Kalian Bisa Menilai Soal Bagus Mana Ini Bukan Soal Bagus Atau Jelek Tapi Ini Soal Perbandingan Sekilas Keputusan Tetap Di Tangan Kalian Buat Kalian Yang Mengadopsi Jam Tangan Oke Sekian Dulu Dari Aku See you On The Next Video Bye Sub indo by broth3rmax